Selamat malam saudara, kita berjumpa kembali di Gelar Perkara. Pertaruhan palu hakim ada di ujung lidah para saksi. Pekan ini persidangan menghadirkan saksi ahli hukum pidana yang menyebutkan bahwa sebagai downplaguer, Eliezer tidak dapat dipidana. Lantas, apakah Eliezer dapat lepas dari dakwaan pembunuhan berencana? Kami akan hadirkan cerita di depan maupun di belakang layar dalam Gelar Perkara Spesial. Eliezer melepas belenggu Sambo. Persidangan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat terus bergulir. Kualifikasi tentang orang yang terjerat pembunuhan berencana menjadi topik hangat yang terus digaungkan. Akankah Ferdi Sambo yang menjadi otak di balik pembunuhan berencana masih berniat menepis dakwaan? Jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia mengikuti jalannya sidang pembunuhan Brigadir Yosua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan berikut ini liputannya. Terima kasih telah menonton! Saudara, pembunuhan berencana merupakan delik dakwaan yang menjerat mantan Jenderal Bintang 2, Ferdi Sambo. Tentunya tak main-main hukuman menghantui dia yang terjerat dalam kasus ini. Dalam agenda sidang dengan terdakwa Ferdi Sambo yang menghadirkan hukum pidana, pihak kuasa Ferdi Sambo begitu menguliti informasi terkait kualifikasi pembunuhan berencana. Apakah ada upaya dari pihak Ferdi Sambo untuk mengubah landasan dakwaan yang ditujukan kepadanya? Menolak keberatan dari penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIKMH untuk seluruhnya. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 796 Bint B, Garing 2022, PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Ferdi Sambo, SH, SIKMH tersebut di atas. Awal mula persidangan kasus pembunuhan berencana, Ferdi Sambo sempat menolak dakwaan berat yang dituduhkan kepadanya lewat ajukan eksepsi. Namun, berujung ditolak majelis hakim. Bagai terbayang dengan dakwaan pembunuhan berencana, pihak Ferdi Sambo terus menyoroti akan dakwaan tersebut dan menggali informasi secara spesifik kepada ahli hukum pidana yang dihadirkan pihaknya di muka persidangan. Dari hasil gali informasi kuasa hukum Ferdi Sambo didapati dari dua pasal tindak pembunuhan, ada perbedaan yang signifikan, khususnya terkait sisi kesengajaan dalam pembunuhan berencana. Dapat ahli jelaskan bahwa pasal 338 KUHP dan 340 KUHP adalah pasal-pasal atau aturan yang mengatur tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain yang direkonstruksi dengan istilah atau dikenal dengan sebutan tindak pidana pembunuhan. Nah untuk membedakan antara rumusan yang terdapat dalam ketentuan pasal 338 dengan pasal 340 KUHP, tentu acuan kita adalah unsur-unsur yang terkandung di dalam kedua pasal itu. Kalau kita perhatikan rumusan pasal 338 KUHP dan 340 KUHP, kedua pasal ini justru merumuskan aspek kesalahan itu dalam bentuk dengan sengaja. Dengan sengaja. Ya baik 338 maupun 340. Nah kesengajaan yang dirumuskan dalam baik 338 maupun 340 KUHP itu dapat digolongkan sebagai kesengajaan dengan maksud. Dengan maksud ya. Karena apa namanya tujuan dari si pelaku melakukan tindak pidana itu adalah untuk mewujudkan akibat dari delik yang dirumuskan dalam kedua pasal itu yakni hilangnya nyawa orang lain. Tapi meskipun demikian, antara kedua pasal ini terdapat perbedaan yang signifikan terkait dengan unsur kesengajaan itu juga. Sebab dalam 340 kesengajaan itu tidak hanya berhenti sampai di kesengajaan itu. Tapi dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu. Jadi unsur direncanakan terlebih dahulu ini adalah merupakan unsur pembeda yang sangat elementer antara 340 dan 338. Pembunuhan berencana disebut lebih tersusun baik dan rapih dengan tidak ada patokan jangka waktu. Justru yang menjadi kunci dalam sebuah tindakan pembunuhan berencana ialah adanya sisi ketenangan dari pelaku ketika melakukan tindak tersebut. Baik, kami lanjutkan Saudara Ahli. Tadi disebutkan soal unsur yang sangat berbeda antara 338 dan 340. Dengan sebelumnya berencana terlebih dahulu. Andi Hamsah di dalam bukunya bahkan menerjemahkan more, premeditatus, premeditating itu dengan perenungan. Dia menerjemahkannya dengan perenungan. Bisa Saudara Ahli jelaskan, apa sebenarnya yang dimaksud dengan makna berencana ini? Dan apa ukuran-ukuran kriteria sehingga kita bisa memkualifikasikan bahwa ini adalah bagian dari unsur berencana? Silahkan, Prof. Baik, mohon izin yang mulia. Pembentuk undang-undang ternyata tidak menjelaskan makna dari frasa direncanakan lebih dulu, lebih dahulu atau furbidahtirat itu. Nah, oleh karena itu pada ketika pembentuk undang-undang tidak merumuskannya, maka tentu kita harus melihat ke dalam teori atau pendapat dari para ahli terkemuka. Kemudian kita juga bisa melihat ke dalam putusan-putusan pengadilan yang sudah menjadi juris prudensi konstan yang diikuti oleh hakim-hakim berikutnya pada ketika mengadili perkara yang sama. Nah, dalam penelusuran terhadap berbagai literatur dan putusan-putusan hakim, terungkap bahwa yang dimaksud dengan direncanakan lebih dulu, dahulu atau furbidahtirat itu adalah minimal harus memenuhi tiga unsur atau tiga syarat. Yang pertama adalah bahwa kehendak untuk melakukan perbuatan itu harus diputuskan dalam suasana tenang. Dalam suasana tenang, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, antara timbulnya kehendak dengan pelaksanaan perbuatan sebagai manifestasi dari kehendak itu, itu harus ada waktu yang cukup yang bisa digunakan oleh si pelaku untuk merenungkan, mempertimbangkan dan sebagainya. Apakah dia akan kembali untuk tidak melakukan kejahatan yang bersangkutan, artinya ada waktu yang cukup. Nah, barangkali nanti mungkin perdebatannya terkait dengan suasana tenang dan waktu yang cukup itu. Kemudian yang ketiga, yang ketiga adalah bahwa pelaksanaan dari kehendak itu, pelaksanaan dari kehendak harus juga dilaksanakan dalam suasana tenang, dalam keadaan tenang. Dari kesaksian ahli, klasifikasi dalam pembunuhan berencana membutuhkan dua alat bukti. Namun, di persidangan pihak Verdi Sambo pun mempertanyakan salah satu bukti jaksa penuntut umum, khususnya terkait hasil tes poligraf atau lay detektor. Bisa disebutkan? Mau disini untuk Bapak FS, nilai totalnya minus 8. Berapa? Minus 8. 8? Minus 8. Minus 8. Siap. Barang bukti ini diperdebatkan pihak Sambo dengan peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2009. Tentang mekanisme pemeriksaan, ahli pun memberi tanggapan terkait keabsahan hasil tes poligraf sebagai barang bukti. Dengan poligraf, saya kira ini sesuatu aspek yang masih perlu diperdebatkan lebih lanjut. Karena pada demikian, apakah hasil poligraf itu merupakan barang bukti atau alat bukti dia? Ada yang menyebut poligraf itu adalah alat bukti, ada yang menyebut sebagai barang bukti. Apa yang disampaikan di muka persidangan? Tentunya nanti majelis hakimlah yang akan memutuskan. Dakwaan yang dijatuhkan kepada seseorang pasti ada sebab-musababnya. Dan merubah dakwaan tidak semudah membalikan telapak tangan. Yang jelas, tidak pindahan pembunuhan merupakan bentuk kejahatan yang di mana pelakunya harus diadili secara seadil-adilnya. Dan persidangan masih terus bergulir untuk mencari kebenaran hingga fonis akhir. Nanda Prilia, Feriska Immanuel, Kampas TV, Jakarta.